Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel Roni J Setiadi kali ini kita bahas merubah notasi balok ke dalam notasi angka yang ada tanda ini anda kres ini jumlahnya satu diantara tanda clef G dan tanda birama ini 4x4 baik langsung saja jika ada tanda seperti ini maka do sama dengan G itu mayor ya kalau mayor do sama dengan G ini 4x4 kemudian not angkanya nah kalau do sama dengan G maka disini do berarti ini G ini do nya nah terus do si la sol ini sol karena do nya ini tidak ada titiknya maka sol nya ini lebih rendah dari do harus ada titik dan disini ini lanjut lagi do re Mi ini Mi ini juga Mi gabung saja sesuai dengan gambarnya ini kemudian tanda diam ini setengahan berarti ada dua ketukan begini diam atau tidak disuarakan dan garis birama ikuti lagi saja dan ini lanjut dan ini lanjut do nya tadi di G ini G nya di garis kedua ini berarti C nah si kemudian ini si la sol ini solnya C nya ada titik bawah solnya juga ada titik bawah digabung terus lanjut do re ini re do re ini re do nya kan di garis kedua re kemudian ini sama re gabung saja ini tanda diam sama dengan yang sama dengan yang tadi berarti istirahat dua ketukan lanjut dosi la inilah titik bawah la sol fa ini mi titik bawah digabung sama gambarnya ya inilah ini mi mi fa sol la pas terus ini do titik maaf do sangka satu gabung ada garis diatasnya yang untuk menggabungkan kemudian diam lagi diam lagi Hai itu dan seterusnya bisa dilanjutkan demikian penjelasan singkat tentang notasi balok diubah menjadi notasi angka yang ada tanda crash satu do sama dengan G terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai